Ini adalah chest biasa yang hanya berukuran 1 blok saja. Dan apa yang akan terjadi kalau gue membuat chest 10 kali lebih besar dan berisi semua biome di Minecraft? Jadi, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke guys, karena chest yang akan kita buat pada hari ini tuh benar-benar gede, jadi mungkin misi pertama kita, kita harus cari tempat di mana kita bakalan meletakkan si chest raksasa ini coy. Apakah di sini? Tapi ini kecil banget coy, ini gak bakal muat coy. Atau mungkin di sini coy? Ya, sangat tidak mungkin. Jadi mungkin kita bisa mencari tempat dulu di mana chest ini bakal ditaruh ya. Oke, di sini kayaknya udah bagus, tapi ini tempatnya gak rata coy. Jadi mungkin kita harus ratain dulu biar nanti bikinnya tuh lebih gampang men. Oke, mungkin kita bakal mulai rapihin dari sini coy. Let's go. Oke, setelah tanahnya sudah kita ratakan dan kita rapihin, mungkin sekarang kita bisa memulai untuk membuat chest raksasa kita. Oke, jadi untuk ukuran chestnya itu panjangnya 50 blok, kemudian tingginya 30 blok, dan lebarnya 30 blok. Bentar, ini kenapa malah kayak belajar matematika dah? Oke, untuk bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat chest, yang pertama-tama itu ada yellow terracotta, kemudian black concrete, dan yang terakhir adalah white wall. Jadi mungkin sekarang kita bakalan mencari bahan yang paling mudah untuk ditemukan, yaitu white wall. Setelah semua wallnya terkumpul, waktunya sekarang kita memukul Squidward karena kita membutuhkan tinta warna hitamnya untuk membuat black concrete. Oke, Squidward, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Gak ada. Oke guys, berarti semua bahan-bahan yang kita butuhkan sudah kita dapatkan, dan sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu membuat chest raksasanya. Jadi gue pengennya sebelum kita membuat chest yang sesungguhnya, gue pengen kita buatnya itu pakai tanah dulu sebagai fondasinya. Karena kalau misalnya nanti chestnya itu mencang-mencong atau tinggi sebelah atau apalah itu, itu bisa kita benerin dengan gampang, cok. Oke, kemungkinan nanti chestnya bakalan segede ini dan berbentuk seperti ini, cok. Tapi bentar, ini kayaknya kurang simetris ya. Tapi gak apa-apa, pokoknya intinya ini bakalan segede ini dan oh my god, ini gede banget, cok. Oke, mungkin kita bisa memulai untuk membuat chest dengan menggunakan yellow concrete dan dengan warna yang sesungguhnya, guys. Ini si abang ngapain, bro? Kita biarin aja, guys, biar dia kena azap. Nah, kan? Mati kena azap, ya, guys. Mati sendiri, dia. Oke, langsung aja kita membuat chestnya, cuy. Oke, jadi mungkin gue bisa menunjukkannya kali ya. Ini dari tadi kenapa banyak zombie begini, ya? Please lah ya, saya cuma pengen bekerja, cuy. Oke, mungkin kita bisa memulai dari yang paling gampang, yaitu yang paling bawah. Oh iya, BTW gue bakalan bikin chestnya itu sedikit demi sedikit, cuy. Jadi gak bakalan langsung jadi 100% gitu. Jadi gini, biome yang akan gue buat itu dibagi menjadi 7 biome. Yang pertama biome cave, kemudian biome plants, ocean, desert, snowy, nether, dan yang terakhir adalah biome dn. Dan semuanya itu bakalan gue taruh secara bertingkat, di mana biome cave itu ada di lantai 1, kemudian plants di lantai 2, dan seterusnya sampai di lantai paling atas adalah biome dn. Dan chestnya akan gue buat mengikuti lantai yang sudah gue selesaikan. Misalnya gue sudah selesai lantai 1 atau biome cave, berarti chestnya sudah jadi 10%. Kemudian setelah gue menyelesaikan lantai kedua, chestnya akan jadi 20%. Sampai gue menyelesaikan ke lantai terakhir, dan akhirnya chestnya jadi 100%. Jadi di akhir video, chestnya itu akan sudah jadi, dan berisikan semua biome di Minecraft. Jadi pastikan nonton sampai akhir ya. Yaudah kalau gitu langsung aja kita membuat lantai pertama, yaitu lantai biome cave. Oh iya karena cave itu adanya di bawah tanah, jadi mungkin kita bisa menggali dulu dan bakalan kita taruh lantai biome-nya di bawah tanah. Setelah gue selesai menggali, sekarang waktunya kita pergi ke cave yang sesungguhnya dan memindahkannya ke dalam chest kita coy. Oke sebenernya untuk mencari biome cave ini gak terlalu susah cuy, karena gue udah punya ruangannya sendiri menuju ke dalam goa cuy. Ini belum gue kasih tau nih BTW ini. Oke ini banyak banget yang harus kita ambil cuy, ini ada dripstone. Jadi langsung aja kita mengambil dari si kecil ini guys. Oke kita bakalan mengumpulkan dari biome dripstone dulu cuy. Siapa itu? Siapa itu? Ih ada skeleton cuy! Sumpah lah skeleton ini, aduh. Mati kau, mati kau. Gue lupa bawa shield cuy. Tapi gak apa-apa guys, kita bakalan main aman aja karena gue gak mau mati konyol gara-gara sleeper bodoh ini. Oke kita lanjut mengambil semua dripstone yang kita butuhkan cuy. Uh hampir saja saya jatuh cuy tuh kalau saya jatuh saya langsung ketemu dan meet and greet sama skeleton itu cuy. Untung aja kita gak jatuh bro. Bentar dah, gue ada berita buruk guys. Kalau kalian lihat, ini tools gue itu udah pengen abis aja loh. Padahal biome kevinnya aja belum selesai dan masih banyak biome lagi yang harus kita selesaikan. Gue tau kalau series ini awalnya stone tools only, tapi kayaknya gue harus upgrade ke diamond deh. Karena project yang akan gue bikin di video selanjutnya itu bakalan lebih besar daripada video ini. Jadi ya mau gak mau gue harus upgrade ke diamond tools guys. Let's go! Ini dia guys, barang-barang baru gue guys. Tapi tenang guys, babi kuda saya dan kawan-kawannya bakal selalu gue kenang kok. Oke kalau gitu langsung aja kita melanjutkan project kita cuy. Oke guys, ini lantai satu kita sudah hampir jadi. Dan lantai ini yang sebelumnya cuma kosong doang, sekarang kelihatan kayak bener-bener di dalam gua gitu loh. Bentar, bentar, bentar. Pasti kalian bingung dan langsung bertanya-tanya. Perasaan tadi lantainya kosong bang kok tiba-tiba udah jadi aja? Gimana cara bikinnya bang? Jangan-jangan lu nge-cheat ya? Lu mau udah kreatif ya? Dasar penipu lu, gue gak mau percaya lagi. Jadi perasaan tadi abis buat ini, pasti tadi buat ini, tapi tiba-tiba... Enggak guys, gue gak nge-cheat. Jadi pas gue lagi rekam video pembuatan cave ini, itu rekamannya ilang coy. Tapi pada intinya cara gue ngebuatnya itu kayak gue bikin sedikit puzzle gitu. Abis itu tinggal ditambahin detail, abis itu tinggal ditutup coy. Dan ya, sekarang sudah jadi. Jadi tolong jangan bilang kalau saya nge-cheat ya guys ya. Oke karena lantainya sudah jadi, sekarang bisa tinggal kita taruh semua biome-biome yang ada di cave. Dan semua bahan-bahan yang kita butuhkan itu udah gue masukin ke dalam chest ini, termasuk last cave cuy. Dan juga ada aksolot itu kalau kalian lihat. Wah ada aksolot cuy! Ini harus kita ambil sih, nanti kita kasih nama dia itu Udin guys. Di dalam cave itu kan ada banyak biome ya, kayak ada Lush Cave, ada Drip Stone, dan lain-lain lah pokoknya. Dan mungkin kita bisa mulai dari yang paling gampang dulu, yaitu Biome Drip Stone. Setelah itu, gue masuk ke bagian favorit gue, yaitu Biome Lush Cave. Oke Udin, kamu akan tinggal di sini, jangan kabur ya. Kamu kalau kabur, nanti saya kutuk jadi batu kamu ya. Oh iya, gue juga di sini bikin mineshaft. Gue tau kalau mineshaft ini bukan biome, tapi ya kenapa enggak ya guys ya. Oh iya, ada satu lagi yang belum gue selesaikan, dan gue sangat-sangat takut untuk menyelesaikannya guys. Yaitu, Biome Deep Dark. Oke, kayaknya gue gak bakal kesono udah. Gue gak mau mati konyol sama Warden coy. Jadi, please jangan maksa gue, oke? JANGAN MAKSA GU- Oke, kita harus pelan-pelan karena kita tidak ingin Warden menyerang kita guys. Oke, kalau gitu langsung aja kita ambil barang-barang ini cuy buat koleksi kita. Guys, suara apa itu guys? Eh, eh kok gelap? Guys, guys, guys kok ini gelap? Kok ini gelap? Please, 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 please. Oke, oke, aman, 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 aman. Oke, ini barang terakhir yang harus kita ambil. Kemudian kalau misalnya kita udah ambil, kita bisa pulang coy. Mana Wardennya gak berani guys? Wardennya gak berani sama kita. Eh, suara apa itu? Kabur-kabur, sumpah kabur-kabur. Saya tidak ingin, saya tidak ingin. Enggak, 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 enggak. Oke, oke, itu Warden. Oke, aku pulang, aku pulang, aku pulang. Tidak ingin, tidak ingin. Aku pulang, aku pulang, aku pulang. Oke, setelah gue mendapatkan semua barang-barang yang gue butuhkan, waktunya sekarang kita pindahkan ke dalam chest raksasa kita coy. Oke, berarti itu lantai satu sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke lantai kedua. Tapi sebelum kita melanjutkan ke lantai dua atau Biome Plants, mungkin kita bisa menambahkan proses chest kita dulu. Sama kayak Biome Cave, Biome Plants ini juga banyak jenisnya guys. Kayak ada savana, ada jungle, ada banyak lah pokoknya. Gue juga bingung. Jadi sekarang kita akan berpetualang lagi untuk mencari bahan-bahan yang kita perlukan. Sekarang mungkin kita bisa ngambil rumput dulu karena ini, ya ada di depan rumah gue. Jadi gampang ngambilnya coy. Oh iya, dan gue juga bilang kalau gue gak bakalan bikin kayak cuman Biome doang di setiap lantainya, tapi gue bakalan bikin kayak struktur-strukturnya dan juga mop-mopnya coy. Oke, jadi mungkin kita bisa mengambil salah satu rumah dari Villager ini untuk kita taruh di lantai kedua. Mampus tuh Villager gak punya rumah lu. Oke, kita harus kembali untuk mengumpulkan barang-barang guys. Wah ini ada arrow skleton, tapi skletonnya mana cuy? Ada arrow-nya dong, tapi penampakannya gak... Wah, wah kaget gue su... Astaga, mati kau! Setelah semua barang-barangnya terkumpul, mungkin kita bisa mulai membuat Biome Plants dengan lantainya dulu. Dan gak usah ditanya, lantainya itu ya rumput guys. Oh iya, dan gue juga pengen nambahin wallpapernya, karena ini warna kuning doang kayak gini jelek coy. Oke, berarti tempatnya udah siap, langsung aja kita bikin Biome Plants-nya cuy. Oke, gue bakalan mulai dari yang paling mudah dulu, yaitu Biome Plants Normal. Nah, Biome Plants Normal itu kan biasanya ada pohon gini kan. Nah, ini seperti ini nih. Oke, dan mungkin kita bisa menambahkan sedikit gunung-gunung kecil. Oke, untuk sementara ini Biome Plants-nya kayak gini cuy. Nah, di Biome Plants itu kan biasanya ada village ya. Jadi gue pengen bikin kayak sedikit rumah kecil gitu. Ya ilah, kocek. Kebali, co. Nah, ini kan keren. Eh, tapi bentar deh, kayaknya ada yang kurang dah. Nah, ini baru beneran kayak village cuy. Oke, berarti kira-kira 10% baru selesai guys. Dan tapi masih banyak yang harus kita kerjakan. Jadi mungkin kita bisa mengisi semua kekosongan ini ya guys ya. Nice, ini dia Biome Jungle sudah selesai guys. Gimana menurut kalian guys, keren gak? Tapi masih ada satu yang kurang yang sangat-sangat penting tapi belum gue taruh disini. Oke Upin dan Ipin, sekarang kamu berdua harus ikut aku menuju ke rumah baru kalian, oke? Oke bang! Nah, sekarang baru semuanya sudah lengkap guys. Karena si Upin dan Ipin sudah ada disini ya guys. Ya, kemudian untuk mengisi bagian kosong ini, gue membuat Biome Danau, Biome Dark Forest, dan Biome yang lain-lainnya. Kemudian lantai 2 ini gue tutup dengan konkret warna biru, dan akhirnya lantai 2 sudah selesai. Oke, ini kan masih banyak lantai yang belum selesai nih. Tapi sebenernya gue paling gak sabar buat pergi ke Biome DN cuy. Karena selama NPC 707 bikin video, itu gak pernah sekalipun pergi ke DN dan melawan Ender Dragon. Jadi gue gak tau nih guys, nanti kalau misalnya gue pergi ke DN bakalan selamat atau kagak. Jadi pastikan nonton sampe akhir dan liat bagaimana NPC 707 melawan Ender Dragon nanti ya guys ya. Oke, berarti sekarang kita akan melanjutkan di lantai ketiga cuy. Oh iya, dan BTW gue pengen review perkembangan chest kita dah. Yang dimana di awal video, ini chest kita terlihat seperti ini. Dan sekarang ini terlihat seperti ini bro. Wah, ini mah kalau udah jadi 100% ini pasti bagus banget sih jadinya. Karena lantai 3 adalah Biome Ocean, jadi gue bakalan pake gravel sebagai lantainya. Dan gue juga nambahin pasir karena gue pengen naruh pantai juga. Dan ini adalah bagian yang paling males karena gue harus ngisi air ke semua bagian cuy. Wah, gila ini keliatan kayak Hotel Bintang 5 ya. Jadi kayak ada kolam renang pribadi di atas gedung gitu cuy. Nah, disini kan kosong banget nih. Jadi gue pengen pergi ke laut dulu untuk mengambil beberapa koral. Kemudian gue pindahkan ke dalam sini. Nah, ini jadi bagus banget ya gila. Jadi cantik banget gitu pake. Eh, lah itu kenapa cuy? What the hell? Lah, ini juga! Kemudian untuk mengisi bagian yang kosong, gue mengisi dengan Ocean Monument dan juga Shipwreck cuy. Dan wow, akhirnya Biome Ocean kita sudah selesai juga cuy. Ini keren banget ya. Dan ya, ini adalah detik-detik terakhir sebelum gue kehilangan dunia Minecraft gue. Kalian gak salah denger dan gue gak lagi bercanda. Tapi dunia survival gue yang udah gue bangun hampir setahun itu benar-benar hilang guys. Dan semua ini bisa terjadi karena komputer gue itu tiba-tiba rusak guys. Dan setelah itu gue langsung pergi untuk memperbaiki komputer gue. Dan ternyata penyimpanan komputer gue itu sudah rusak. Yang dimana ada dunia survival gue di dalamnya. Dan yang bisa diselamatkan itu cuma rekaman-rekamannya aja. Jadi ya, dunia Minecraft gue sudah resmi hilang guys. Tapi karena gue gak mau mengecewakan kalian, jadi... Dan ya, itu adalah alasan kenapa gue selama 3 bulan gak upload-upload guys. Oh iya, karena kita tadi sudah sampai ke Biome Laut. Jadi kita akan skip ke Biome Selanjutnya. Biar kita gak ngulur waktu banget guys. Tapi karena ini adalah dunia yang baru dan gue gak punya apa-apa. Jadi mungkin kita akan mencari bahan-bahan dulu guys. Oke setelah berhari-hari gue ada di dunia baru ini. Sekarang gue udah punya rumah kecil untuk sementara. Dan gue juga udah menyiapkan tempat dimana kita akan meletakkan chest raksasa kita. Jadi ya, mari kita membuat ulang chest raksasa kita guys. Oke yang tadi gak lucu. Tapi yang penting kita sudah kembali ke progres awal guys. Eh bentar deh, kayaknya ada yang kurang ya? Nah, ini baru bener. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke Biome yang selanjutnya. Oh iya, dan karena Biome di lantai ini adalah Biome Desert. Berarti tanah yang kita gunakan adalah menggunakan pasir. Dan mungkin kalian bertanya-tanya. Bang, kenapa sih harus pake kaca dulu? Ya karena kalau misalnya tanpa kaca. Ya, jadi kita butuh kaca dulu guys sebelum kita membuat pake pasirnya. Oke, setelah lantainya sudah selesai. Sekarang kita bisa tambahkan Biome lain. Yaitu Biome Mesa. Namanya Mesa ya guys, bukan Messi. Karena kalau Messi tuh dia suka bilang siiii. Kemudian gue menambahkan Desert Temple dan juga beberapa rumah village cuy. Dan yang terakhir tinggal kita kasih ranting-ranting gaming ya guys ya. Oke, Biome Desertnya udah selesai. Ini juga udah gue tutup pake stone. Dan sekarang kita bisa lanjut ke Biome selanjutnya. Yaitu Biome yang ada SS-nya gitu guys. Maksudnya Biome Snowy guys. Yang ada salju. Gak tau lah namanya apa anjir. Oh iya sama jangan lupa kita untuk membawa pulang si bandot cuy. Itu tadi dia kenapa cuy? Wah gila dia abis berguru di perguruan Akatsuki sepertinya. Oke kamu, saya rekrut. Oke, ayo kita bawa ke markas kita guys. Ke sini, sini kambing. Ini kambing apa? Bandot sih kocak gaming dah. Oke, ini adalah before. Dan ini adalah after. Yoi, mantap juga ya. Tapi ini salju BTW ini mengingatkan gue kepada kue guys. Nih gak tau kenapa gue malah lapar dah. Oh iya bentar nih, ada satu masalah guys. Dan ini kayaknya bakalan sangat-sangat merepotkan gue sih. Yaitu adalah memindahkan kambing bodoh ini ke lantai yang paling atas situ guys. Kalian kebayang gak sih? Ini orang sering lompat loh. Tapi ya kita bakal mencoba oke? Oke, naik-naik sini. Oh bisa guys, tinggal kita gantungin aja deh. Tinggal ngikut loh. Sini coy, naik-naik. Eh, awas jatoh kocak gaming. Oke, kita pelan-pelan aja. Jangan sampai dia jatoh. Eh, eh mau kemana-mana-mana-mana-mana-mana. Eh, guys. Apakah dia? Tidak. No. Kambing Akatsuki. Kenapa? Yaudah, ayo-ayo. Oke, oke kita bakalan merekrut dia guys. Karena dia adalah salah satu domba yang terbaik guys. Daripada yang itu, yang itu pemalas oke? Oke lupakan domba akatsuki guys Kita harus lanjut ke biome yang selanjutnya Ini adalah biome terakhir sebelum biome dn coy Yaitu biome nether Dan terakhir kali gue pergi ke nether itu gue mati ke cebur lava guys Jadi semoga aja kali ini kita tidak mati ya guys ya Oke ini cukup menakutkan guys Jadi mungkin untuk awal-awal kita bakal ngambil netherrack dulu Oh iya dan gak tau kenapa ini gue lagi untung banget Gila spawnnya tuh bener-bener di nether fortress Dan disitu juga ada bastion coy Oke kita bakalan butuh ini Oke itu hutan merah ada di sebrang guys Jadi kayaknya kita harus menyebrang Dan iya itu adalah keputusan yang sangat-sangat bodoh Untuk menyebrangi lava dan membawa semua barang-barang penting Karena sesuatu akan terjadi guys Kalian liat sendiri aja deh Oke ini harus pelan-pelan sih Ini kalo gue jatuh ini mati konyol banget coy Oke ini sedikit lagi sedikit lagi Eh Wuh gila 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 Untung gue fast hand coy Gila jatuh gue hampir copot men Tadi Tadi gue habis ngapain guys Dan iya gue sangat-sangatlah beruntung guys Karena 5 menit sebelumnya itu gue pergi ke bastion untuk ngambil gold Kemudian trading sama piglin guys Dan secara kebetulan piglinnya itu ngasih fire resistance ke gue guys Yang pada awalnya itu gue anggap gak penting Padahal barang kecil itu baru aja menyelamatkan hidup gue coy Dan yaudah kalo gitu langsung aja kita melanjutkan untuk mencari bahan-bahan yang ada di nether Dan kemudian gue mengambil beberapa blaze road Karena setelah ini kita bakalan pergi ke dn guys Kemudian gue langsung membuat bio nether dengan cepat Karena gue udah gak sabar untuk ngelawan naga gaming guys Oke gue udah siap untuk melawan ender dragon guys Tapi masalahnya armor yang gue punya itu cuman sepatu kuning ini doang guys Jadi sebelum kita pergi kayaknya kita harus siap-siap dulu deh Oh ya btw bagi yang nanya ini Agus Rendang Dia gue temuin pas lagi dia kesasar guys Gak tau dari mana asalnya cu Oke kalo gitu langsung aja kita lempar eye of ender kita cu Ini gimana ada nyebutnya Coba kita lempar ya Set Oh kesono 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 Oke berarti kita harus pergi kesono ya guys ya Yeah akhirnya kita udah di dalam guys Let's go Saya sudah siap mengalahkan naga gaming Oke langsung aja kita pasang semuanya Jangan sampai ada yang kelempar satu Bam Let's go baby Oke kita sudah siap dengan semua perlengkapan kita Dan Oke langsung kita bantai dragon-dragon gaming ini ya Sabar kita hancurin ini dulu nih telur-telurnya dulu kita hancurin coy Aduh gak nyampe Nah Tolong 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 iya iya enggak 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 Weiss let's go Wuh Syukur-syukur untung aja ada air coy Hampir saya mati konyol coy Kayaknya udah semua deh Iya udah semua guys udah semua udah semua Dia udah gak punya chakra lagi Sekarang tinggal kita tembak-tembakin aja nih guys Sini coy Wuh Kita tembak-tembakin Wuh Mati kau Eh 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 No 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 Wuh Cui Sumpah lah Hampir jantung gue copot coy Tolong jangan lempar saya lagi kali ini ya Saya udah cukup tadi Saya hampir mati Please 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 Silahkan coba lagi guys Aduh No 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 Oke oke sabar sabar Dikit lagi nih coy sumpah lah Satu lagi satu lagi Gak kena satu lagi Gak kena lah Coy Yeay let's go Finally coy Mati juga di akhirnya guys Eh ampun 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 Iya ya ampun 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 iya ampun 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 Oke 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 Tapi sebelum kita pergi ke overworld Kita bakalan ngambil barang-barang yang kita butuhkan Karena sebenernya tujuan utama kita kan Kita bakalan ngambil barang-barang ini semua Agar kita bisa taro di chest kita coy Berarti ini ada di lantai paling atas ya Sabar sebelum kita ngambil-ngambil ini Kayaknya yang paling penting ini kita ngambil telur ayam ini coy Nah terlalu bentar Gue lupa nih cara ngambil yang mana nih Telur ayamnya mana tadi Oh ini nih Jadi kita turun dulu Abis itu kita taro torch Abis itu dia bakalan Nice let's go Setelah itu gue langsung pergi ke portal Karena gue harus pergi ke NCT guys Selain gue butuh blok-blok yang ada di NCT Gue juga pengen ngambil Elytra Dan setelah gue berjalan-jalan lama Akhirnya gue ketemu sama NCT-nya Nice ini dia cuy Elytra Setelah berlama-lama perjalanan panjang kita Akhirnya kita bisa menemukan Elytra coy Yee 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 Oke mungkin untuk bagian lantainya dari DN Biome ini Bentuknya kayak gini Ini mungkin kalian bakal bingung ini kenapa aneh banget bentuknya Kan kalo misalnya kita pergi ke DN kan pasti ada void tuh Nah warna hitam ini tuh adalah void cuy Dan tanda-tanda end block ini Kita bakalan munculin dan jadi kayak gini nantinya nih Aduh ini belum selesai Nah kira-kira udah jadinya kayak gini nih Tapi disini masih kosong banget ya Jadi mungkin gue bakalan tambahin perahu yang ada di NCT Oke ini kapalnya udah jadi Mari kita lihat apakah ini bener-bener terlihat seperti nyata Saa Oke ini Nah yang untuk di bagian sini Gue pengen bikin yang kayak menara yang ada di NCT guys Oke mungkin kita bisa taruh dragon egg disini cuy Dan juga gue membawa beberapa mob Untuk gue taruh di biome-nya masing-masing Kemudian gue tinggal melengkapi chest raksasa kita Sampai benar-benar selesai Dan itulah cara gue membuat chest raksasa Yang berisi semua biome yang ada di Minecraft Dan kalau kalian masih nonton sampai sini Terima kasih banyak Dan jangan lupa subscribe Bye-bye